Nah kasus dalam surat Al-Fatihah Itu kadang-kadang banyak yang membaca sin itu dengan sholat Karena gak paham Gak paham gak mau ngajikan repot Kalau gak paham ya harusnya ngaji biar paham Banyak orang yang membaca Surat Al-Fatihah dalam sholat Itu sinnya menjadi sholat Contoh misalkan Harusnya sin itu meringis Seperti itu tadi Kalau tidak meringis misalkan Otomatis menjadi sholat Kalau itu dilakukan di dalam sholat Bisa membatalkan sholat Banyak orang yang gak paham ini Tapi yang gak mau belajarkan repot Harusnya kalau gak paham itu belajar biar Terus fatahnya bisa bagus Sholatnya bisa bagus Harusnya begitu Tapi nyatanya juga Sedikit yang mau belajar makhluk huruf Betul-betul hati-hati Memperhatikan kaedah hukumnya Cara membuatnya yang benar seperti apa Itu sedikit sekali Akhirnya membuatnya Ih, dinas, si, ro, bol, mustafim Yang sampai detail hati-hati Menjelaskan huruf sot Mana harus moncong Menjelaskan huruf sin Mana harus meringis Itu sedikit sekali Padahal fatah itu Rukun kau di sholat Kalau sembrono Tidak betul-betul diperhatikan Batal sholatnya Yang dusa siapa? Hanya saya tidak akan pernah lelah Untuk selalu mengingatkan betapa pentingnya ilmu ini Kalau tidak paham Belajarlah Kalau sudah paham Ajarkan kepada orang lain yang belum paham Siarkan Biar orang lain yang Tidak paham itu tidak tersesat lebih jauh Sot, sit, zat Ini satu makhluk, satu pabrik, satu pabrik Tapi sifatnya berbeda Dalam kasus Ayat Ih, dinas, si, ro, bol, mustafim Ini ada Sot, ada si Ih, dinas, itu sot Memang harus moncong Sot, si, ro, bol, mustafim Mus Ini yang kedua sin Harus dijelaskan tipisnya